Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama masmar channel kali ini saya akan membagikan tip bagaimana cara memperbaiki gearbox Yamaha Mioji atau umumnya mungkin yang sejenis dengan Mio ini gearboxnya bikinnya sudah aus sudah aus kemudian saya beli yang baru tapi ini bukan ore nah kebetulan disininya batak nih baut yang untuk ke selongsong selongsong ininya ya selongsong speedometer nah sebenarnya saya hanya butuh ininya apa namanya jrat ininya tetapi lihat material barang non-ore ini tidak meyakinkan ini aja bisa batak dan ini yang ore bawaan kebetulan tidak saya buang kemudian ini kebetulan tidak saya buang ini akan kita manfaatkan lagi dan kita akan perbaiki karena tidak semua pinggir akan mau memperbaiki masalah kecil seperti ini tapi ini ya sedikit supaya kita tahu konstruksi di dalam ini seperti apa ini seperti apa kita bongkar nah caranya adalah disini ada pin disini juga ada pin memang disini tidak memang harus ada sedikit ini ya karena kita getok dari sini pasti akan rusak caranya kita kita getok dengan menggunakan paku paku kita luruskan dari ujung sini ini kebetulan memang sudah saya bongkar ya tapi ini contoh aja ini contohnya ini kondisinya masih rapat kita getok keluar nih ya kita getok keluar kemudian disini nongol nah kalau udah nongol seperti ini gampang ini tinggal kita tarik nah nah tuh ya ini pin-pin yang mengunci gerat speedometer ini karena kalau tidak dibongkar ini dia tidak akan bisa keluar nah nih pin ini tadi adalah masuk ke sini di nong sini nih kemudian kita akan mengambil sirnya karena ini yang ini yang baru tapi bakat barang bukan ori ya ini masih bagus kalau bagikinya ini bagikinya masih bagus nah yang lama ini yang ori dia sudah rusak sudah aus giginya sehingga milimeternya tidak bisa jalan di atas ini udah lekuk udah cekum disini ya caranya sama seperti tadi ini ini tadinya masuk full di dalam kita bikin lubang disini menggunakan paku tadi nah paku kemudian kita cari kelurusan dia kemudian kita getok dari sini dia akan keluar kemudian kita kita tarik sama seperti tadi ya sebenarnya tadi saya hanya butuh ininya tapi saya lihat material ini bagus yang ori daripada yang yang ori nah ini kita support kalau yang ori ini seret tapi kalau yang bukan ori ini tidak presisi ini kita support kemudian kita ambil pada giginya nah ini ini sudah rusak jadi giginya ini sudah tidak mau nyangkut disini disini kalau bisa muter spirometer tidak terbaca disana nah ini akan kita ganti dengan menggunakan yang ini walaupun bukan penori sementara untuk apa namanya sementara jarurat soalnya yang ori lumayan juga harganya kalau ini matinya juga masih bagus kita kalin kemudian perbedaannya adalah rora gigi ini rora gigi yang ori dengan yang tidak ori ini beda bedanya disini kalau untuk panjang panjang as disini ini ada perbedaan disini tapi ini masih masuk masih masuk disana kemudian disininya beda dengan yang ori ini lebih kecil ini lebih besar pertama kalinya ini kita kecilkan dengan menggunakan amplas oke ya kita 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 kecilkan karena disini kalau tidak disamakan dengan ini yang aslinya disini gak mau muter nih sempit ini intinya disini supaya bisa main dan ini bebas ini tadi sudah kita kecilkan sekarang udah longgar ya udah gampang udah sama ini caranya bagaimana yuk kita lihat cara kecilin ininya as as lo daging ini ininya besar ini caranya adalah kita amplas dengan menggunakan por tangan seperti ini nah ini amplasnya kita jepit di tang supaya tangan kita juga gak panas misalnya adalah begini kita jepit kemudian ini kita putar kemudian kita ukur dengan menggunakan lubang baut yang ada di spinometer tadi nah ini sudah pendor ya kawan kebetulan memang tadi saya sudah amplas ini hanya menunjukkan bagaimana caranya mengurangi diameter kas roda gigi ini itu kalau kita nemuin yang model seperti ini ini lebih besar tapi kalau yang sudah sama dengan lubang ini kita gak perlu mengecilkan oke demikian saja mudah-mudahan bermanfaat semuanya oke dengan yang ori sekarang kita rakit kembali jangan lupa niringnya ketinggalan disini ketinggalan ya kawan ambil dulu niringnya bosnya ada disini kemudian ini kita pasang dulu gak apa-apa ya dan ini menyusul tapi ini kita kasih kemuk boleh ya hasilnya kita kasih kemuk supaya licin ini kita masukkan ke dalam sana nah itu lubangnya kita paskan nah itu udah pas masuk kita coba juga butel oke sekarang kita pasang ini jangan lupa ini noknya posisikan di posisi seperti yang akan kita pasang nanti supaya lurus masuk ke sini ini kita luruskan posisi oke sudah masuk kemudian kita coba ya nah tuh londak giginya sudah bisa berfungsi kemudian kita pasang sepinya kita pasang kembali supaya ini dia tidak lepas ya pasang pasang oke nah tuh ini kalau pas dia gak bakalan ini oke demikian tutorial dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat jangan lupa like dan subscribe masmar channel terima kasih t ee t